Dayung Sampan VS Tian Mimi Sejumlah versi mengisahkan latar belakang lagu Dayung Sampan Ada yang mengatakan lagu Dayung Sampan merupakan lagu khas daerah Banten Karya Osman Ahmad dan pernah menghiasi film Aloha yang disutadarai BS Raj Hans Film Aloha diadarkan oleh MPF Malay Film Production Film Aloha memang pernah beredar di tahun 1950-an Dan lagu yang menghiasinya adalah Dayung Sampan bukan Dayung Sampan Keduanya berbeda Ada juga yang mengisahkan bahwa lagu Dayung Sampan berasal dari Batavia alias Betawi Bahkan sudah populer sejak tahun 1920-an dalam balutan Gambang Kromong Sejumlah penyanyi beken sudah pernah membawakan lagu ini Antara lain Pelantun jiran yang juga pernah menyanyikan lagu Dayung Sampan ini adalah Noraniza Idris dari Malaysia Dalam pemahamannya lagu tersebut berasal dari Cina Mungkin karena ia pertama kali mendengar lagu tersebut dari Teresa Teng Padahal Teresa Teng dengan jelas menuliskan pada sampul albumnya Bahwa lagu tersebut merupakan lagu rakyat Indonesia Teresa Teng adalah penyanyi asal Taiwan Lahir pada tanggal 29 Januari 1953 Dan meninggal pada tanggal 8 Mei 1995 Ketika berusia 42 tahun Selain menyanyikannya dalam bahasa Indonesia Teresa Teng juga membawakannya dalam bahasa Mandarin Dengan judul Tian Mimi Yang berarti Semanis madu Bila dipahami liriknya Tian Mimi Bukanlah terjemahan Dayung Sampan Meski sama-sama menyuguhkan romantisme Lagu Tian Mimi Mengisahkan pertemuan seseorang Yang senyumnya begitu berkesan Pertemuan itu Pertama kali terjadi di dalam mimpi Kemudian berlanjut di dunia nyata Terima kasih telah menonton!